Halo guys, jumpa lagi di podcast-an. Kali ini KFM bekerjasama dengan AdBall Pool & Cafe menyelegarakan sebuah event fotografi dengan model-model seksi dengan konsep seksi-sporti foto-han yang diselegarakan di AdBall Pool & Cafe yang ada di Rukulapiazza, Kelapa Gading. Menghadirkan empat model yang sudah tidak asik lagi dan difoto nanti oleh fotografer-fotografer handal yang hadir hari ini. Cikito! Sampai jumpa di video selanjutnya. Cikito ini pasti ngincernya ada model-model yang baru sehari ini jagoin siapa om. Si... siapa ini nih? Si Keisha. Keisha. Kok ada Dianasih Eka, Eka? Oh... Eka Dianasih... Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Dianasih Eka buat lu bisa hadir hari ini. Berapa tahun udah nggak ketemu berani? Lama kan? Lama kan? Lama kan? Lama kan? Lama kan? Hari ini ngincernya siapa? Ngincernya siapa? Ngincernya siapa? Pokoknya mereka pasti datang hari ini ada alasan-alasan khusus mau fotoin siapa. Nggak mungkin kalau mereka di atas tiba-tiba doang. Pasti ada yang pengen dia fotoin atau belum dia fotoin. Okay, take it off. So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can't change your life A few friends with intent can help you feel... Okay guys sekarang di samping gue ini ada kesayangan gue, Maikin Cha. Ya, Maikin, 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 Maikin. Maikin, 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 Maikin. Ya, kita udah 6 tahun kenal, nggak pernah ngomong-ngomong, maksudnya ngobrol depan kamera. Oh ya, sorry guys ya kalau lo tengok apa hari ini. Karena 2 minggu terakhir, dan gue lagi berbedikasi. Bisur-istirahat, kemahin, Tuhan. Iya, tapi makanya gak ada apa-apa, gitu. Masih banyak penumpuk yang kita tidur. Ya. Nah itu pengalaman kita selama kenal jadi sejauh ini. Dari awal? Iya lah, iya, 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 iya. Kita akan bahas udah ya. Sebenernya agak drama ya kita datang? Drama. Lo yang cerita, jangan koen cerita. Jadi awalnya itu aku ikut, dia salah jadi model biasa, di Iwania koen, di Almarhumya. Nah terus ketemu sama koen itu disitu. Eh disitu koen cerita lama? Kayaknya enggak ya? Iya. Serius? Oke. Kayaknya pertama pernah yang ini gak sih yang aku iklan kosmetik doang, tapi aku enggak ada koesian. Soalnya belum kenal. Yang make up kan belum doang. Iya, tapi kan belum kenal. Jadi, oh berarti pertemuan kedua. Pertemuan kedua yang pas lagi foto hunting itu, kalau gak salah lagi mau istirahat aku. Terus koesian tuh baru foto. Terus aku bilang, terus aku bilang apa ya? Aku bilang, Iya, maaf aku mau istirahat aku. Kayak gitu lah intinya. Terus koesiannya kayak PT. Katanya dia, gak pernah jodoh banget sih. Gitu loh katanya. Terus aku kayak ya udah. Terus kayak kita chat-chatan di IG ya. Aku dimarahin sama koesian. Katanya, kamu jadi model kayak gitu. Katanya. Kalo pun capek, harus profesional gitu kan. Aku kan, aku pun lupa gitu. Aku gak mau apa-apa koesian. Soalnya aku, soalnya aku orangnya kan gak mungkin yang kayak jutek gitu kan. Kalo kita kan walaupun misalnya aku nolok. Aku tetap kayak, sorry ya aku gini. Pasti aku pakai sorry gitu. Tapi dia marah-marah. Dia marah-marah yang aku. Terus kayak. Gak lah, maaf. Marah tau kok. Kotes, beda banget. Mirip. Setelah setelah. Aku kan intinya tidak suka gitu kan. Tidak menyukai gitu kan. Gak harus pepe. Sedikit, sedikit. Sedikit, harus pepe. Cuman aku orangnya itu kayak suka aku. Aku tuh kayak terima lah keritikan orang. Menurut aku keritikan itu kan membangun gitu. Berarti kan orang merhatiin aku. Jadi pengen aku lebih baik. Dia mikirnya gitu. Untungnya akunya begitu kan. Jadinya makanya akhirnya kan aku ini tuh. Akhirnya koesian aja kan. Buat hasil ke SM gitu. Buat tegangan kali. Aku intinya karena drama itu. Tapi karena aku bisa terima keritikan. Makanya koesian aja. Mungkin kalo akunya marah balik. Kita gak pengalan gue gitu kan. Iya. Gak. Gak. Sekarang aku pengen belan diri. Gak. 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 Gak gini. Kenapa waktu itu gini guys ceritanya. Sebenarnya di event itu. Posisinya gue itu sebagai. Pendangan. Pendangan. Orpun diminta untuk memenuhi. Ternyata bahwa kamu kayak. Buat pembukaan. Beri kasih tau kompor teman malu hari itu. Kalau masa kurang tahun. Iya foto kita bersatu. Kok ini di di dalam lakaman. Iya. Kenapa ini di dalam lakaman. Jadi pokok itu sekali. Perundangan itu. Maksudnya tahu diri. Jangan ketika orang lagi sibuk. Jangan kegakungan. Semoga lalu ketika foto. Nantilah. Kita untuk meminta space. Jangan. Tapi kita akan minta. itu sebenarnya itu utamanya dari jadi hari itu kecewa karena dari banyak model kalau aku ingin foto kamu aja, udah kalau setelah aku mau foto kamu, udah aku baru tinggalin lokasi tapi bawa teman yang lagi sakit soalnya lebih demar kayaknya lebih risiko gak sih kau? iya aku kayak gak tau kalau misalnya fashion itu undangan dan misalnya dia gak mau ganggu jadi aku gak tau dia, cuma pikirnya oh ini kita jadwal foto, ya foto istirahat, kita istirahat jadi lebih kemiih sekolah lagi nah, kenapa gue memaksakan diri dateng ke yang sakit banget terus jadwal marah, dan sekarang waktu itu udah sakit itu posisinya kayak gitu udah pokoknya serba serba buat kumpul kicap buat next event gitu makanan itu gue pengen makan kumpul kicap tapi gitu ditolak masuk ke dalam langsung langsung dan unpah bukan ditolak, ditolak dan unpah terus itu terus sih memang bersama-sama berkenal sih gak bisa nyalain nah terus keduanya juga entak, 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 entak udah gitu tiba-tiba gak ada komunikasi di IG kalau pasang karena kita belum punya kontak menjatel kalau ada ikan boleh ajar aku sebenernya pengen ngajak aku tapi waktu itu aku baru-baru cuet tapi sekolah kayak mau protes gitu lah protes gini-gini-gini aku jadi gak waktu itu mana? jujur aja il-feel tapi itu itu ada sampiran ada sampiran nah koko itu ngobrol ngobrol sama mamanya kalau sampiranya ngobrol sama mamanya itu iya itu ya wah jadi buah bibir cuma iki bayarin aja hahahha dan situ tapi langsung clear langsung 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 siapekan ungg-ungg sih daripada kita ke orang lain gitu Padahal kan ga sama-sama ga ada maksud apa-apa Gak umpan sih Gitu kan dong Gitu sih ya Gitu sih ya Kalo keseruan kita kan terlalu banyak udah 6 tahun guys Ya ampun Aku udah ambil lupa Sampai kaya Gak tau ya Kayaknya yang ikut-ikut mo toko Kak Esan juga pada bosen kan ya Gak ga 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 Dan gua maksudnya sama si Picha ini Gitu ya Gua ga mau buka umur dia berapa Tapi yang jelas Aslinya pemobinya Sekitar 10 tahun Ih Tuhan ini apa ya Gitu 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 pertama kali Posen kopen kamu juga Kopen itu di eventnya Khoaiden non bostbol juga di Di hotel Yang disini itu buat nih Gitu ya Gitu ya Daerah Pili Oh malam atau Gitu ya Gitu ya pake Seragam sekolah Seragam sekolah Gitu ya Gua liatnya kupikir Dia belas Ternyata Ternyata Orang ada yang bikin aku masih temen Iya Makanya Ternyata dia Ternyata dia Lebih tua dari mereka Ternyata 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 Jangan lah Jangan lah Dia ngukin Tapi apa yang mau diributin Gitu ya Ya Dan kita juga Ternyata yang pentingnya Kemenang seringkah pukulnya Pukulnya Gitu ya Jadi kalau pukulnya Lancar-lancar lagi Lancar lagi Terus kebetulan Lagunya bisa mongol Gitu Gitu ya Gitu ya Ternyata Nah Kalau Poko tersebut Lebih tinggi Modelnya siapa yang Kira-kira Gitu Gini loh, jangan orang menentang sosok mau kasih job tapi ikhsa orang yang dikasih job Kadang-kadang ketik itu dua Ya, makanya selalu kondisi diri, ini-ini, ini bisa gak ya? Ini, ini bisa gak ya? Selalu koko kasih, sampaikan Ini ikutnya kesini loh ya Ini, itu jangan sampai Wah lu, yang bener aja lu asjuk Wah itu jaraknya tuh ada 40-50 kg, kayak mikir Ada kepikiran gitu Intinya pokoknya gua segera keadaan juga itu Model fotogram tersebut harus sempat Tapi saya bisa Kita mau bersama yang lain Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Oke guys, sekarang di sampil gua ada satu model yang hari ini First time kita ketemu Namanya Evita Kezia Kezia Evita sih Evita Kezia Kezia? Tidak sadar Tidak sadar Tidak sadar Oh iya, udah berapa lama terjadi? Kalau modernnya Pertama kali itu waktu SMP kelas lu SMP kelas 2 Iya SMP kelas 2 itu berarti tahun Berapa itu waktu itu? Berapa ya? 13 sih, berarti 13 Oh berarti itu 13 Tapi waktu itu cuma sekalian-sekalian Nah cukup lu punya waktu itu Lu kan dapet di foto dimana Dapet siapa waktu itu? Oh itu pertama Foto buat majalah Sama aja Oh Jadi sekali Apa aku pertama kali Teguh di Bune-Mode Udah langsung ngambil Gua atau maksudnya Dapet Shakeback itu ya? Iya Bukan dari Mau foto di Pimpinan Oh Abis itu baru mulai Mulai Aslinya Aslinya Aku Jakarta Oh Jakarta Nah di Jakarta Besar di Jakarta Enggak Besar di Jawa dulu Sekitar Jawa lagi Nah kesibukannya kita Selain Gimana model ini Selain video model ini Selain video model ini Selain ini apalagi Belajar GAMC Belajar GAMC Sama Masih kuliah Expertnya Di bidang apa? Expert Apa ya Nah paling sering tidak model Model ya Tapi loh Kemana aja Saya KFM itu Mendiri udah 8 tahun Dan kamu Sejak 2013 Berarti KFM itu dari 2000 balas Tapi kita baru Kemana aja Karena sama-sama di Jakarta Kadang-kadang Jakarta ini Dibilang sempit Karena KFM itu Tapi hari ini Soal Gua suka KFM ini Karena Kenapa ya Jujur aja KFM itu Padahal ya Sedikit Ngambil musiko Apakah 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 Teman yang lain Atau Ya Kesan-kesan Di penari ini Penuh banget Asik banget Teramai juga Teramai Teramai Ya Abis sih Kayaknya Ambilah Nah gini Selamat jadi mobil Apa sih Yang jadi kendala Lu buat Buat Karir Ini Apa ya Kendalanya Mungkin Harus Terus Menjaga Harus Menjaga Berat Berat Bisa Kalau Berat Aku belum 5 lagi Terakhir Cuma Kalau tinggi 168 Ya 170 Terus Kedepannya Selain Di dunia Model ini Serius Mau lebih Bidang Nah Selamat jadi Model Pengalaman Pai Yang Pengalaman Pai Yang Gak 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 Katanya Contoh ,'' Oh, fotografer kan tau Iya, tapi ada memang jadi fotografer tuh kadang-kadang memang kondisinya pengen cari judulnya salah juga sih Ya, fotografer pengen cari jodoh ataupun cari kebetan dari kalangan fotografer Nah, dari kalangan fotografer yang pernah aku selesai, iseng-iseng bikin dulu, ada? Maaf, baby, kesel banget gak ada Cuman ada sih yang kayak fotografer men kawarin-kawarin Foto yang gila di mana? Oh ya, mata set seksi menurut SNP Balang saksi menurutnya Oh, kesel ini Kalau event paket Misalnya pada hujur ini begini pun itu kayak di Emang dikawinan atau dikawinan Oh gitu ya, pokoknya intinya Family Pokoknya Pokoknya Dia bebas umum Masih di zona itu ya Enggak, enggak ada niat terjun Oh, belum? Kalau misalnya kayak sepulah-sepulah Oh, maksudnya Yang majalah kayak dewasa itu enggak? Oh, enggak ya? Enggak, enggak ada sih Oke deh, thank you saya Pokoknya udah hadir hari ini Pokoknya mudah-mudahan gak kapok next next event Karena kita, insya Allah Sering mengadakan event-eventer sejenis Seperti ini Dan selalu melibatkan model-model Yang sesudah kita anggap naik kemarin Thank you, udah masuk ke bawah Thank you 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 So, I won't give up I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face And I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing And the road ahead is top They'll try to kick you while you down They wanna rise up while you drown They wanna rise up while you down Sekarang di Sabi Gua Juga ada Penampilan baru Seorang model yang Kita pasen 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 Dan Jujur aja agak Agak Masempat Pesimis Karena kamu agak slow response Iya, gak Padahal kaku itu bikin tekan gitu Kita maunya fanda Atau Happy Lumang kita event-nya itu lumang santai Gak pernah ini Jadi Enggak ada pikiran Oh ini event Bawak Jadinya Padahal 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 Apanya Itu Kayak Kayak sedikit-sedikit Belum nyambung Iya kan Gerasa gak sih Iya kan Nah Kenapa Nama aku Diana Lebih Di EK Atau Diana Oh Diana ya Oke Diana tinggal gak sih Di Di Jakarta Pusat Di Jakarta Pusat Deket-deket sini ya Tidaknya Oh ya Boleh tanya Sejak kapan sih Dari Dari Model gitu Dari Awal kuliah Dari awal kuliah Dari awal kuliah Dari 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 Haut dan so sorry kalau seandainya terkesan kenalan kita agak-agak jutek agak-agak jutek tapi anak kita diana asik si Diana dia pakai oh Diana terus keseluruhan di luar model apa? di model tapi di model sendiri di model sendiri keseluruhan lainnya maksudnya freelancenya di bidang apa? live streaming ke dunia di apa maksudnya ke dunia digital maksudnya kayak syuting setiap jutaan boleh semester berapa ini? oh baru lulus baru lulus berarti eh setiap juta jutaan 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 terima kasih saya thank you sudah ada hari ini sorry pokoknya perkenalan kita dan kemarin itu yang terkesan dan kayaknya makanya bagus banget utamanya segini iya aku takut lebih takut menyinggung percana, dimana maksudnya kita memang benar-benar karena kan perkenal kita tanpa peraturan iya kan, iyalah tanpa peraturan dan aku juga capci jumpa aja, istilahnya aku memang suka sama fit dia makanya aku coba dan begitu berkas dan itu sesuatu thank you sayang bener-bener gak ngakot buat web food event selanjutnya karena itunya kita banyak teman, banyak saudara baiklah langsung, tinggal oke next kita ada satu lagi, happy night selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seksi sport tipe Tuhan hari ini salah satu modelnya adalah kesayangan gue siapa? siapa? gak tau sih gak tau sih gue bener-bener ngobrol sama dia iya kan kesayangan banyak selamat menikmati selamat menikmati yang apa amat ya? baik sehat terus? yaudah ketemu lagi kita ya terakhir kita ketemu kapan ya? lama, gak tau gak tau? lama ya? lama cuma sibuk ngurusin hidup ngurusin hidup ngapain ngurusin orang lain juga gua sedikit kehabisan kehabisan materi karena gua udah pernah ngobrol sama dia hahaha waktu itu gua tanya dia dia lebih enak kehilangan celana alum apa kehilangan dia bilang kehilangan celana alum hahaha iya tapi sekarang mau bahas apa? iya gimana? cerita dong gak usah selama lu jadi model apa aja sih yang bikin lu bahagia banget? bahagia banget ya gak ada sih aku apa ya? enggak maksudnya gua selama jadi model aku tuh nyariin pengalaman dari sekarang pengalaman tuh banyak iya maksudnya ya harus tetap kita harus mengupdate diri terus belajar jangan mudah menyerah walaupun kita kita sudah jadi model terus belajar walaupun kita mau model lama atau baru tetap belajar menganggret ilmu itu terus karena kita karena ya kita tuh gak ada batasnya jadi harus terus belajar cari yang terbaik kalau misalnya kita masih ada yang kurang baik kita cari yang terbaik yang terbaik selama ini sih aku memang dimodelin ya aku dapat banyak pelajaran ada beberapa hal yang aku ambil menurut aku bagus gitu buat aku yang aku ambil yang positifnya tapi yang negatifnya ya gak usah gitu tapi ya memang di dunia model ini yaitu kita banyak kenal orang macam-macam jadi kita bisa tahu karakter setiap orang gitu jadi seru sih seru banget dan juga sekarang aku lagi kan di sosial media sekarang udah banyak main konten segala kaceng kalau aku sudah arahnya kesitu ya gitu aku sekarang tapi sekarang itu bukan ke konten gitu ngomong gitu jadi sesuatu hal yang baru dari aku gak bisa speak up gitu lah aku jadi sesuatu speak up gitu jadi sesuatu hal itu ya itu belajar gitu apapun belajar mau kita usia udah tua mungkin tetap-tetap belajar dan meng-update meng-update ini terus lah apapun itu ya jadi jangan pernah menyalah tapi aku ngerasa gak sih kamu gak pernah tua kalau soal umur itu hanya langkah kita sebagaimana usia itu kita tetap beruntin gitu memberikan inspirasi buat orang lain gitu ya kan bener gak sih bener bener semua enak ya ngomong sama orang yang banyak materi kayak tau jahit banyak bahan yaudah seperti gitu jadi ya kayak gitu lah kehidupan itu ya jangan carinya yang apa ya yang buruk-buruk saja tapi memang bukan dari tangannya tapi tau ya kalau aku ya tapi aku gak ngomong banget ya enggak gue kasih tau ke temen-temen juga ya jujur aja gue kenal sama Erfina ini juga enggak dalam posisi posisi APG guys ya tapi Erfina ini memang semangatnya kuat dan gak capek sampai sampai gue sendiri waktu itu kualahan mengatakan istirahat ke dia gak bisa gak bisa diatur dia maksudnya dia bener-bener mau memanfaatkan bener-bener waktunya untuk hal-hal yang yang mendapat pengalaman buat gue ya sebaik mungkin kita memberikan yang terbaik ya kan tapi kalau soal ya soal nanti hasilnya gimana ya ntar aku soal nanti kalau aku kayak gitu yang penting aku udah memberikan yang terbaik dulu gitu misalnya mau dalam kerjaan dalam hal hal itu jadi makanya kamu kok terbaik juga kalau mantap yang kayak mantap gitu ya mantap ketunda gitu tetap di itulah jadi kalau waktu diri aku kayak gitu jadi aku tuh apa ya mengalir aja gitu jadi gak mau kayak banyak tan atau aku masih begini masih begini enggak aku merasa kuas dan bersimpur aja tapi jujur aja guys ya terpina ini termasuk satu tipe orang yang 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 ya bikin orang tanpa cowok yang tanpa cowok itu banyak merasa nyaman sama dia ya mungkin ya sebenarnya nyaman gak nyaman ya mungkin dalam ini sih kita bisa karena mungkin aku bisa memahami orang lain jadi kayak tapi kamu gak pernah sama ya itu lah soalnya yang ya kayak gitu lah mungkin intinya gimana ya yang penting bisa menjadi inspirasi buat orang lain motivasi apa mungkin masih belum sempurna tapi gak usaha ya nah ya hal-hal apa yang kamu pengen kamu capek tapi belum tercapai saat ini banyak banget sih ya kalau ngomong ke Marok ya banyak tapi maksudnya maksudnya aku sekarang lebih pikir ya ya usia usia kita tetap jauh juga tapi yang penting kita mulai sekarang semangatnya kedepannya sih pengennya aku punya usaha sendiri itu ya kan kalau di dunia model kan gak selamanya di dunia model kan mungkin aku juga kan mau ngerancaknya punya usaha sendiri punya punya konten sendiri itu yang pengen aku balik nah jadi aku kan juga lagi belajar salah satu kan aku sekarang udah merancak di di aku sekarang dekatnya di bagian digital di aplikasi jadi kan jadi aku belajar jadi yang kuning bagi ini bagus banget jadi sosial jangan kita keran kerjaan sehingga kita gak keran tapi kita berusaha yaudah aku coba gitu siapa tau kan itu ada yang tahu nah dekat digital itu sendiri kamu free agency atau atau mandiri mandiri itu cuma mereka sebuah petre jadi aku coba beberapa juta ternyata aku gak bisa gitu aku tuh orang yang suka tentasan jadi kalau sesuatu kalian kayak coba gak bisa ada yang tahu gimana yaudah aku coba dulu gitu aku tau mau mau gak bisa dulu coba dulu kalau seorang bisa gak bisa kalau belakangnya ngantor atau ngantor ngantor ya cuma memang beberapa pasti itu jadi ada beberapa PT sekarang ada yang mau itu jadi harga juga karena sekarang gak jadi kayak gitu sekarang ya lebih ke kayaknya arahnya sekarang udah ke kontennya mungkin kalau model belum bisa masih terima sih cuma mungkin jarang kalau 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 tidak susah ketika kita kalau 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 lagi gak bisa karena keperluan kesibukan lainnya tapi seperti itu sudah satu minggu agar yang yang punya tetap dilihat ini kecapai terima kasih aslinya tuh ini kalo kopea nih gue nih gak karena kamu kan mau antet-tet hari pokoknya cuman menyebabkan video kemarin tuh lo sakit matanya jadi gue udah selesai oh gitu emang banget banyak apa sih banyak ya gak banget tapi kebanyang senang hari ini bisa mencari yuk guys yuk ya jadi gue ngeselin sama si kodarmawan ini bayangin aja event hari ini di tempat dia dan permintaan dia tapi hari ini dia bangun jam 12 jam 12 bayangin aja event mulai jam 10 dia bangun jam 12 tangan-tangan banget ya padahal kita pengennya tuh kita mau bikin happy tapi gue malah ngapain gue kayak hahaha tapi tapi yang penting yang penting yang penting yang penting pengajarannya terus belum mau kasih itu pasti ke temen-temen kan kayak tau ini headball ini apa itu sekalian ini gak apa-apa netball itu apa kenapa ada headball ada netball boleh ceritain headball, headball itu tentang statusan gue ya buat bikin miliar ini gue ya family ya konotasi oh sekarang enggak jadi disini main soalnya istri yang dibagi mas tempatnya karena memang benar miliar family ini ini rentau dengan kebutuhan yang udah 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 itu kan pilihan ini gini ini seorang jadi kok kenapa harus yang menurutnya harus laku harus besar tempatnya merong itu kan itu kan seperti itu ya kan gak hanya tapi tadi lagi lagi tapi tapi secara bisnis segmen ini lu dapet ya daripada lu bikin yang lebih terang ke buat yang mungkin bisa soalnya yang bisa sambil minum dan sebagainya atau dengan informasi yang ada bongsi atau tempat yang lebih asap penghubungan tapi kemudian kehidupan malah kalau dia kemudian ini kan kemudian ini kan kemudian ini kan kemudian ini kan muntah putih kalau yang muntah jadi kurus bisa kurus wah itu juga ya jadi saya aja kurus bahkan kalau buat maksudnya jelas ada yang muntah emang emang muntah itu muntah putih disini maksudnya tapi tidak 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 karena kepuasan orang itu bukan dari penghasilan ya orang berpenghasilan besar belum tentu hidupnya bahagia apalagi yang tidak berpenghasilan jadi jangan sampai ada jadi makin kemarin makin kemarin ngerasa gak bahwa event seperti ini bentuk refreshing dari kesehatian kondor bawan dengan sibuknya sikit lari berapa dua dua ya enggak menjadikan ini satu refreshing gak buat orangnya kesehatian banget deh seneng gue jadi waktu dendai antusiasnya luar biasa gitu kan jadi temen-temen ternyata jauh-jauh bikinnya wih kenapa foto begini jadi begini gitu kan ternyata mereka itu punya segituan-segituan terbeda dari satu photoshoot ternyata bisa mengasihkan kalau pakai wah gila pokoknya bagus banget ternyata dan model-model ternyata ternyata foto jadi ini jadi ini temen-temen fotografer juga dengan bilya mungkin kita juga fotografer jadi itu bulunya yang tidak berbeda ini fotografer dengan bilya sih satu dua hobi yang terpisah tapi tidak menutup kemungkinan ada mereka di antara mereka itu punya lebih diantara dua-duanya ini guys ya yang hobi fotografer juga hobi pilihan yang hobi pilihan juga hobi benar benar kan jadi bisa jadi satu dalam sebuah event atau penyelengaraan keseluruhan-keseluruhan lain mungkin seperti itu ya benar saya tuh pas tadi ke model-model nih jadi belajar pilihan lah jadi belajar pilihan ya mungkin keolahnya gak agak mistis ya kalau jadi kalau para model di Bilya paling tidak setidaknya siapa tahu di Indonesia ada lagi orang cantik bisa main ikan iya iya bisa pembel nah apalagi orang cantik lebih gampang untuk belajar benar gak sih wah iya kan banyak yang ngajarin mungkin gak bisa daripada orang yang gak cantik pengen belajar pilihan pengen belajar pilihan pengen belajar pilihan pengen belajar pilihan dan juga gak ngajarin jadi tapi ini kok istri cantik itu gak menjamin menurut kita bahagia benar benar apalagi kalau gak cantik lebih bukan bahagia tadi jadi yang penting kalau dari kalian yang bisa jadi movie tapi semua kita semua bisa di Indonesia punya kartu konek dari kasar teman 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 oke oke thank you pokoknya gua happy bisa kasih salat dan orang ini juga sumpul guys pokoknya asik buat ngajarin pokoknya kalian juga gak usah suka-suka jangan menganggap tempat pilihan tempat yang mungkin tempat yang ada tabu dikunjungi enggak beda untuk netball dan netball ini beda banget bahwa disini kalian udah bisa ngerasain suasana bersamaan dengan keluarga Juga bisa dengar dengan teman-teman juga Pokoknya gak ada kesan sisi negatif Khusus bilet di netball netball Oke guys, thank you udah nonton video ini dari awal terakhir Jangan lupa subscribe, like, dan share Tanda komen Dan jangan lupa cetak tanggal loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Juga bisa dengar kuah-amu, khan-kamu, khan-kamu, khan-kamu Terima kasih, Edward